Intro Sindiran pedas ayu ting-ting pada beli syah putra soal adu jotos dengan pengacara kris hatta Sindiran pedas diberikan ayu ting-ting pada beli syah putra soal adu jotos dengan pengacara kris hatta Pacar Hildefitria itu disebut cuma gini Beli syah putra sempat hampir adu jotos dengan pengacara kris hatta Indra Tarigan dalam acara pagi-pagi pasti happy hal ini juga dapat perhatian ayu ting-ting Ayu ting-ting penasaran apakah kejadian beli syah putra dengan pengacara kris hatta tersebut merupakan gimmick semata atau bukan sebelumnya Pada acara pagi-pagi pasti happy yang dipandu oleh Uye Akuya tersebut Indra Tarigan secara langsung bertemu dengan beli syah putra selaku cohos di acara tersebut Suasana kemudian memanas saat beli dan Indra mulai saling berdebat Beli syah putra bahkan menantang Indra untuk berhadapan di atas ring tinju Gue gak perlu lapor-laporan, gue cuma bilang sama lu, kalau lu laki-laki, kita ribut di ring tinju, tantang beli syah putra Dalam acara brownies yang disiarkan selasa, 29 Januari 2019, Ayu ting-ting pun menanyakan kebenaran adu jotos beli syah putra dengan Indra Tarigan Beli yang dalam acara tersebut berlaku sebagai penonton bayaran pun hanya menyaksikan para host acara brownies yakni Ruben Onsu, Ivan Gunawan dan Ayu ting-ting yang tengah berbincang bersama bintang tamu Siti Nurhaliza, beli lu beneran berantem apa gak sih tuh tanya Ayu ting-ting pada beli syah putra yang berada di barisan penonton Jangan-jangan setingannya, tambah Igun eh itu beneran berantem apa setingan sih Ada skripnya, beli tukasnya lagi beli yang tak kunjung memberi jawaban pun hanya nampak menahan tawanya seraya menutup mulut dengan kedua tangannya Berantem apa setingan, hidup lukan setingan, berantem apa setingan tanya Ayu ting-ting lagi Igun kemudian menjelaskan mengenai beli pada Siti Nurhaliza yang sedari tadi tampak tak mengerti dengan apa yang tengah diperbincangan para host Namun di tengah-tengah penjelasan Igun pada Siti Nurhaliza, Ruben Onsu pun memotong perkataan Igun Ah udah ah bagusan yang sekarang IIS dah ya lebih bagus, udah ah Canda Ruben Onsu yang kembali disambut tawa para penonton Mendengar pernyataan Ruben, beli Syah Putra pun nampak tidak terima dan menyampaikan protes Lu semalam nelpon gue gak kayak gitu sahut beli kepada Ruben Onsu Ya sudah lu sini coba maju sini, timpau Ruben Dipanggil ke atas panggung, beli pun berseloroh seharusnya dari tadi dirinya ditempatkan di kursi bintang tamu Bukan di barisan kursi penonton, gitu dang gue jadi bintang tamu kayak disono Kenapa gue jadi penonton alai, kata beli Syah Putra Saking kontroversialnya sosok Hilde Fitria dan beli Syah Putra Netizen Indonesia sempat beramai-ramai menandatangani petisi online yang berisi penolakan tak hanya Hilde dan beli Namun sahabat mereka, Nikita Mirzani juga turut diminta untuk tak lagi mengisi acara-acara di TV Petisi itu dilansir Tribun Style melalui petisi online menolak Beli Syah Putra, Hilde Fitri, dan Nikita Mirzani Untuk menjadi publik figur dalam petisi tersebut terdapat 10 poin dan hingga sudah ditandatangani hampir 10.000 orang Poin petisi 1. Menjadikan media TV untuk menghina, merendahkan, dan memfitnah banyak pihak Beli Syah Putra, Hilde Fitria, dan Nikita Mirzani 2. Sering berkata kotor di media sosial, Nikita Mirzani 3. Pernah menyerang profesi seorang lawyer secara live disiarkan di TV dan di medsos, Beli Syah Putra dan Nikita Mirzani 4. Selalu menyerang dan menghina artis lain Walau artis tersebut tidak pernah bermasalah sama dia, Nikita Mirzani 5. Sering mencari keributan dan sengaja dipertontonkan secara live di TV, Nikita Mirzani 6. Tidak punya prestasi hanya sering mencari sensasi dan sangat sering membuat kasus dari awal karirnya sampai sekarang, Nikita Mirzani 7. Muak dengan tingkahnya yang muncul KRN Aji Mumpung dan Sokeng artis, Hilde Fitria 8. Ketiga artis tersebut adalah contoh yang tidak baik buat masyarakat Indonesia 9. Nikita Mirzani, Beli Syah Putra, dan Hilde Fitria Sering menyombongkan diri dan menghina orang lain di TV Membuat kami sebagai masyarakat gerah DGN tingkah lakunya, di luar dari konten bercanda 10. Please masyarakat Indonesia mari kita bangun pertelevisian Indonesia DGN program 2 acara ik lebih bermanfaat dan menghadirkan artis 2 ik memang layak UTK ada di pertelevisian Indonesia Apakah pantas orang 2 ik suka menghina orang lain itu masih dikasih ruang UTK warawiri di pertelevisian Indonesia Meski petisi tersebut dibuat, nyatanya Beli Syah Putra, Hilde Fitria, dan Nikita Mirzani tetap warawiri di pertelevisian tanah air Terima kasih telah menonton!